Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah Allah sampaikan usia kita untuk dapat menjumpai bulan Ramadan Semoga Allah mudahkan dalam menjalankan dan memaksimalkan ibadah yang kita lakukan Serta dimudahkan Allah dalam mengiringi hari-hari Ramadan Salawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Ketika tubuh kita dalam keadaan sakit Makanan yang lezat Menu masakan yang bermacam-macam Tentu Akan terasa pahit Makanan yang sudah dibuat lembut Terkadang juga sulit Dan sakit sekali Untuk ditelan Bahkan ketika makanan tersebut sudah masuk ke dalam tubuh Masih terdapat penolakan Dimana kita akan merasa mual Apakah dengan keadaan ini Kita menyalahkan makanannya Atau kita menyadari Bahwa memang tubuh kita yang sedang sakit Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Bagaimanakah dengan sajian Ramadan ini Allah banyak menjanjikan Berbagai keutamaan Berbagai kemudahan Dalam memperoleh pahala dan ampunan Namun Banyak dari kita Merasa terbebani ketika Ramadan datang Kita berat melaksanakan puasa Kita berat untuk melaksanakan tarawih Bahkan kita masih sulit dan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran Dengan fenomena ini Mari kita bertanya Apakah yang salah dari Ramadan ini Apakah ini memang ujian cobaan berat buat kita umat Islam Atau hati kita yang menciptakan semua belenggu tersebut Seperti contoh orang sakit tadi Yang merasakan semua makanan terasa pahit Atau sebenarnya Ramadan adalah merupakan jalan pintas kita Untuk dengan mudah memperoleh Berlipat ganda pahala Jika kita mau mengakui Sesungguhnya Ramadan terasa berat Adalah karena hati kita yang tidak siap ketika Ramadan tiba Kita menganggap Ramadan ini sebagai Beban ibadah tambahan yang harus kita jalani Jika kita membaca sejarah para salafus soleh Betapa mereka memiliki persiapan yang matang Untuk menyambut bulan suci Ramadan Mereka mempersiapkan harta fisik dan spiritualnya 6 bulan sebelum Ramadan datang Maka tidak heran Kemudian kita mendapati Kisah para salafus soleh ini Dapat menyelesaikan Hataman Al-Quran berkali-kali dalam satu hari Atau ada juga yang 3 kali sehari Menghatamkan Al-Quran Atau ada yang bersedia Menyumbangkan hartanya untuk memberi makan Buka puasa selama bulan Ramadan Mereka mempersiapkan diri dan keluarganya Untuk beritikaf di malam-malam Ramadan Lalu bagaimanakah dengan kita Ketika kita merasakan Ramadan ini terasa berat Bagaimana hati kita menerima datangnya bulan Ramadan Jangan-jangan memang selama ini hati kita yang salah Jangan-jangan memang hati kita yang sudah kurang sensitifitasnya terhadap Ramadan Karena kita menganggap Ramadan yang kita jalani ini Merupakan ritual yang dari tahun ke tahun kita pasti akan menunguinya Dan menjalannya Sehingga kita tidak menganggap istimewa Betapa Nabi telah memberi kabar gembira kepada kita dengan hadisnya Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Mari kita menata kembali hati kita Bahwa Ramadan ini adalah momentum keberkahan dan perbaikan Dimana berbagai kebaikan yang kita lakukan selalu diberikan bahalasan yang berlipat ganda oleh Allah Mari kita meraih apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah dalam surat Nahal ayat 97 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Maka pasti akan kami berikan kepadanya Dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan Bapak ibu yang dirahmati Allah Ramadan sebagai bulan kebaikan Mari kita berharap kepada Allah untuk dimudahkan dalam melakukan kebaikan Sebaliknya kita berdoa semoga kita bukan termasuk orang yang diaminkan oleh Rasulullah ketika Jibril berdoa Dimana Jibril berkata Tiga hal Salah satunya Celakalah seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan Kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya Lalu perkataan Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Mari kita menata hati kita Bertekad untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Lalu setelah kita menata hati kita Apakah yang dapat kita lakukan Agar kita tidak termasuk dalam orang yang celaka Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang setiap hari Terdapat ayat Iyakana'abuduwa Iyakana'asta'in Artinya Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan Lafaz ini menyadarkan kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk dapat ikhlas beribadah Dan memohon pertolongan kepada Allah Atas semua ibadah dan apapun yang kita lakukan Termasuk dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini Akhirnya kita berharap semoga Allah berkenan membersihkan hati kita untuk dapat beribadah secara khusus dan ikhlas selama bulan Ramadan dan hari-hari setelah Ramadan Kita juga terus memohon pertolongan Allah sehingga dimudahkan dalam beribadah Allah berkenan memberikan ampunan atas kesalahan yang kita berbuat dan memberikan balasan kebaikan dari semua yang telah kita usahakan Serta melimpahkan kita dengan memasuki pintu syurga bernama Royan Dimana pintu ini dikisahkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah kami agar kami dapat selalu berjikir mengingatmu Bersyukur kepadamu dan mempermudah ibadah kepadamu Demikian Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih